Halo teman-teman, saya Faisal Salatif, wedding photographer, commercial videographer dan juga pilot drone Jadi tadi malam tuh dunia maya lagi seru banget teman-teman Dikejutkan sama kehadiran produk terbaru dari DJI, yaitu DJI Ronin 4D Nah, biasanya produk DJI itu kan drone ya, seperti yang di samping saya nih Ini drone gila nih, udah ngebawa gue kemana-mana sih, hampir keliling Indonesia gitu ya Untuk mengambil footage-footage ketika saya mengerjakan company profile perusahaan tambang teman-teman Nah, tapi kali ini si DJI ini memproduksi kamera cinema teman-teman Dengan sensor full frame, bukan sekedar 1 inch kayak seri drone Dan juga sudah ada langsung gimbal 4 aksisnya teman-teman Jadi bukan cuma sekedar 3 aksis Juga ada sistem fokus lidar yang bisa ngebuat lensa manual teman-teman bisa dibikin jadi autofocus Keren banget kan ya, dengan sistem elektronik fokus pullernya Juga sudah ada transmisi video dan sistem kendalinya yang sudah terintegrasi dengan kontroller terpisahnya Pokoknya canggih banget, ini si DJI Ronin 4D Gue sih pengen banget tuh kalau bisa beli tuh ya, tapi kayaknya harganya hmm berapa ya Nah, kalau sistem kameranya itu namanya Zenmuse X9 Jadi DJI Ronin 4D ini kamera Zenmuse X9-nya langsung kepasang sama gimbalnya Jadi nggak bisa dilepas ya teman-teman Itu sensornya juga full frame Nah, si DJI ini juga menyediakan 2 pilihan Yaitu Zenmuse 6K dan juga 8K Jadi teman-teman tinggal pilih deh tuh mana yang sesuai dengan budgetnya teman-teman Zenmuse X9 mendukung perekaman video dengan kodek H264 Keduanya juga bisa langsung merekam internal dengan format Apple ProRes dan ProRes RAW Zenmuse yang 6K itu bisa merekam video hingga resolusi 6K sampai 60fps Dan 4K di 120fps Sementara Zenmuse X9 8K bisa merekam hingga resolusi 8K 75fps Wuh, canggih banget sih ini Sensornya ini menjanjikan cakupan dynamic range lebih dari 14 top Dukungan ISO dual native di ISO 800 dan ISO 5000 Juga ada Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau syuting lock light Dijamin gambarnya bening banget Udah gitu, misalnya kita lagi syuting siang-siang yang terang-benderang nih Zenmuse X9 juga ada 9 filter ND Yang bisa teman-teman pilih mulai dari ND2 sampai ND512 Banyak banget ND-nya ya Tapi ekosistem lensa Zenmuse X9 ini baru bisa menggunakan DL mount dari DJI dan juga M mount dari Leica Tapi kayaknya sih bakal disupport ya Sama si DJI ini untuk bisa pakai mounting-mounting lensa lainnya ya Asal nggak berat dan besar sih ya Karena kasian juga gimbalnya Nah Ronin 4D ini adalah kamera cinema pertama di dunia Yang langsung digelengkapi gimbal 4 axis Gimbalnya ini sangat canggih dengan teknologi Z axis pertama di industri ini Yang mampu menghilangkan goyangan kamera vertikal dengan sangat efektif DJI juga mengadopsi teknologi drone ke gimbal ini Jadi yang pasti super keren banget Fitur DJI Ronin 4D yang inovatif lainnya adalah sistem fokus yang bernama Lidar Rangefinder Mengandalkan teknologi laser Pengguna bisa mendapatkan pengalaman pengaturan fokus yang jauh lebih cepat dan presisi DJI Ronin 4D dilengkapi teknologi transmisi video O3 Pro Teknologi ini memungkinkan kamera mengirimkan gambar 1080p 60fps ke layar terpisah hingga berjarak 6km Dengan latensi yang cukup rendah jadi gambarnya sih bakal mulus dan juga minim delay ini teman-teman DJI Ronin 4D juga mendukung penggunaan monitor eksternal Tapi ekosistem Ronin 4D juga sudah ada monitor berukuran 7 inch yang cukup cerah dengan kecerahan 1500 nit Berbeda dengan monitor eksternal lain, monitor bersutan DJI ini dilengkapi gyroscope Dengan begitu monitor ini juga bisa difungsikan sebagai kendali gerak kamera Ronin 4D Ronin 4D mendukung 3 opsi ruang penyimpanan yaitu USB SSD, CF Express Type B dan juga DJI Pro SSD DJI Pro SSD adalah SSD bersutan DJI yang menawarkan kapasitas 1TB dengan performa terbaik untuk ruang penyimpanan di resolusi maksimum dan frame rate tinggi Untuk audionya nih juga sudah ada mikrofon yang sudah terintegrasi yang mendukung audio 2 channel 240bit dan tersedia 2 port buat earphone 3,5mm Kamera ini juga ada XLRnya loh teman-teman Nah buat baterainya nih itu sama kayak baterai DJI Ronin 2 dan Inspire 2 Baterainya bisa digunakan buat sekitar 2,5 jam untuk sekali merekam video Nah buat harganya nih DJI Ronin 4D kira-kira berapa teman-teman Karena gosipnya sih bakal tersedia nanti di bulan Desember 2021 Harganya buat yang 6K itu sekitar 7.100 dolar Sementara yang 8K itu 11.500 dolar Jadi ya lumayan harga mobil ya teman-teman Nah itu sih keren banget ya Jadi buat teman-teman nih yang pengen punya kamera cinema Atau yang mau mimpi-mimpi aja kayak saya yang penting tau aja dulu Belinya sih nanti-nanti aja gak apa-apa Teman-teman bisa coba lihat-lihat ya DJI Ronin 4D Pokoknya sih keren banget Saya sih mupeng banget teman-teman Oke deh kalau begitu sampai sekian nih teman-teman Karena udah mulai hujan udah berisik juga Jadi sampai ketemu lagi di video saya berikutnya teman-teman Saya Faisal Salatif Ciao teman-teman